Intro Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman transfer pasukan Rusia ke arah Kharkov Rekamannya rame beredar di telegram pada Sabtu 10 September 2022 Terlihat lebih dari 10 kendaraan militer bersimbol kan Z memenuhi badan jalan Tidak hanya pasukan yang bertambah namun juga perleta militer seperti mobil lapis baja dan senjata Melalui rekaman ini bisa ditarik kesimpulan bahwa Rusia betul-betul siap kembali menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina dengan persiapan yang matang Rusia melaporkan secara total 293 pesawat Ukraina dan 152 helikopter 1916 kendaraan udara terberawak 374 sistem rudal anti-pesawat di eliminir sejak awal operasi khusus Sementara itu dari Kubikiv, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 650 tentara Rusia di eliminir dalam 24 jam terakhir Total 51.900 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga ke-198 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.